Nah, baiklah Sobat Kicamanya, di video kali ini akan kita informasikan buat teman-teman yang nanya ke WA, kemarin nanyakan gen hutan dan juga gen B3. Apakah sudah masuk indenan lagi om di bulan Desember? Jadi buat yang belum tahu, memang gen hutan sama gen B3 ini, sejak banyak laporan juara dari pelanggan-pelanggan kami, baik itu di luar kota dan luar pulau, itu banyak sekali yang inden. Jadi kita panen itu tidak banyak, seperti di belakang ini Sobat Kicamanya, ini 6 gen B3, 6 ekor, terus yang di belakang itu gen hutan. Jadi prediksi itu sekitar 8, 9 atau 10 sekali panen, dan 1 bulan itu kadang-kadang kita panen 2 kali, yaitu di awal bulan, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 3 menetas. Habis itu kita panen setelah mereka ini berumur 6 hari, 7 hari sampai 8 hari. Nah, indukannya akan bertelur lagi, kemudian akan siap produksi lagi, dan bisa panen di tanggal 27, 28, di akhir bulan sampai tanggal 30, 31. Artinya 1 bulan itu 2 kali panen. Dan setiap panen seperti ini, belum tentu jantannya itu banyak. Bisa-bisa 3, 4, itu sudah dicampur gen B3 sama gen hutan. Jadi buat kalian yang belum tahu, kalian harus simak video ini sampai selesai. Nah, kami informasikan di sini harga masih bertahan 2,5 juta untuk pengiriman 2 bulan. Jadi usia seperti ini, memang kelihatan sudah besar, sudah gede, tapi belum bisa kita kirim, dikarenakan usianya baru 1 bulan. Pengiriman kami usia 2 bulan. Nah, ini sudah kita intip gelodok tadi Sobat Kicomanya, di sana itu, ya kalian bisa lihat tanggalnya, tanggal menetas. Nah, ini ketika kita masuk ke gelodok, kita intip, sudah menetas adik-adiknya, gen B3 sama gen hutan. Jadi ada 3 kandang yang mengeram serentak, menetas serentak, ya. Hanya beda hari saja, beda-beda tipis. Nah, buat kalian yang ingin inden, ya. Buat kalian yang minat inden di bulan Desember, ya. Sesudah transfer pool 2.500.000, baru kita catat nama kalian. Habis itu, ongkir menyusul. Setelah dia usia 2 bulan nanti, pengiriman kita 2 bulan, ya, terhitung Januari, Februari. Berarti Maret kita mengirim. Otomatis rotolan itu sudah besar. Baru kalian bisa kirim ongkirnya ke supir kami. Jadi terpisah dan beda antara ongkir dan harga burung. Ini dikarenakan terakhualitas Sobat Kicomanya. Jadi kita bicara kualitas. Kenapa para peternak masih ada yang bertahan harga mahal? Karena kualitasnya, ya. Rata-rata dia punya nama itu karena pelanggan yang banyak juara, ya. Bukan nama dia sendiri, tapi pelanggannya itu puas. Banyak juara, banyak mesan, otomatis inden. Apalagi peternak seperti kami. Jadi kalian harus maklum, ya. Kami peternak ini tidak bisa melayani langsung, ready stock langsung kirim. Semuanya inden apabila pesanan itu sudah penuh. Nah, supaya kalian lebih jelas, kalian bisa cek di video kami apa itu terakh gen B3. Untuk pelanggan-pelanggan baru, subscriber baru. Dan juga gen hutan. Kalian bongkar semua baik di video durasi panjang, juga di video shot, ya. Kenapa kami masih bertahan harga 2,5 juta? Dan kenapa masih banyak yang antri, bahkan yang inden dari telur sampai netas? Nah, untuk Oktober, November itu sudah diinden semua stocknya di sini. Jadi ada 25 ekor trotolan anakan murai batu masih di rumah ini. Akan kita kirim di bulan Desember, Januari, Februari. Itu untuk jata yang inden dari bulan Oktober. Kemudian November. Nah, untuk di Desember ini kebetulan kosong dan kebetulan baru menetas. Ini dia, adik-adiknya. Menetas di Glodo. Pertanggal hari ini. Kalian perhatikan tanggalnya. Ya. Itu gen B3 sama gen hutan. Nah, gen hutan ini di Jakarta itu embe bocil. Adik-adiknya itu banyak yang nanya, apakah sudah produksi lagi, Om? Ya, Insya Allah lancar. Karena sudah mulai produksi lagi. Gen hutan ini susah untuk diternak. Susah panen. Kadang dia buang anakan. Ya. Kita tidak bisa melihat dan menjaga di kandang. Kita tidak tahu kapan dia menetas. Tiba-tiba ada anakan yang dibuang. Itu sering kalau gen hutan. Berbeda dengan gen B3. Ya. Dia tidak terlalu sensitif. Dia tidak peka. Jadi, ada suara-suara manusia di sekitar kandang. Dia tetap mengerami telurnya. Dan juga cindilan yang baru menetas. Berbeda dengan gen hutan. Mendengar suara kami masuk ke kandang saja, dia sudah turun. Induk betinanya. Dan kemudian jantannya sudah menggacor. Dia memang tipe main sujud. Nah, untuk bapaknya bocil, gen hutan ini memang dia suka nembak tipe main sujud. Dan dia murai batu asli Bengkulu. Nah, buat kalian yang ingin terah murai Bengkulu kami, terah kualitas, terah prestasi. Kalian bisa cek di video gen hutan. Juara di Jakarta. Nah, untuk gen B3 ini paling banyak pesanan. Jujur kami katakan, banyak peminat, pemain yang mengambil gen B3 dan paling banyak laporannya. Jadi, gen B3 ini bukan tipe main sujud. Kalian bisa cek di videonya, gen B3. Gaya tarung gen B3 di lapangan sampai dia juara. Kalian bisa cek video-videonya ada. Bagaimana cara dia main di lapangan dengan tangan. Minimal kalian itu bisa menilai, oh seperti ini kalau murai di tempat Omas Dang. Untuk yang gen B3. Kemudian kalian bisa juga lihat, trotol gen B3 bongkar-bongkar. Ya, nembak-nembak. Itu sudah ada yang bongkar isian di pelanggan kami di Bogor kemarin. Nah, kalian bisa lihat juga, sudah ketahuan gaya tarungnya seperti itu. Nah, ini videonya ya. Jadi, dari kecil memang seperti ini. Gaya tarungnya itu. Ketika di lapangan juga seperti ini. Dia tidak banyak tingkah, sobat kicamannya. Tidak banyak kerja. Tidak banyak turun naik ke bawah. Main tangkeringan sini, tangkeringan atas itu tidak banyak. Gen B3 itu hanya main satu tangkeringan. Biasanya itu ya. Nah, itu mewariskan turun-temurun. Dari beberapa generasi. Dari zaman kakeknya. Kemudian zaman bapaknya sampai ke anak cucunya sekarang ini. Gen B3. Dan paling banyak laporan juara. Video hari ini kita akan kasih kabar sama pelanggan kita ya. Dia minta kabar kemarin itu di WA. Om, tolong kabarin kalau sudah netas. Gen B3 sama gen hutan. Nah, kebetulan ya. Kita cek tadi di gelodok. Nekat kita masuk tiga kandang itu. Gen B3 dan gen hutan itu serentak menetas. Jadi, tiga kandang menetas semua. Beda-beda hari saja. Pertanyaannya hari ini gen B3 menetas. Di kandang sebelah gen B3 menetas lagi. Nah, di sebelahnya gen hutan menetas lagi. Jadi, mereka ini beriring-iringan. Nelurnya serentak, hampir serentak. Mengeramnya serentak, hampir serentak juga. Dan menetas hampir serentak. Bisa dikatakan serentak semua. Dalam satu bulan kita panen tiga kandang ini. Gen B3 sama gen hutan. Nah, inilah incaran para pemain pelanggan-pelanggan kami di Youtube. Nah, itulah gambarannya Sobat Kicamannya. Mudah-mudahan di video ini kalian jelas. Kami informasikan pertanggal hari ini. Itu saja video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.